Silahkan. Cutaway itu apa ya? Ayo. Ada yang tahu? Cutaway? Ada yang tahu? Ya, Gafri boleh. Cutaway. Pengetahuan saya tentang cutaway itu dalam bidang editing video cutaway dan cut-in itu adalah memotong video memotong bagian video yang kita pilih atau yang kita masukin ke dalam layar editing gitu, Pak. Ada lagi? Yang lain? Ainul, yakin? Ainul, gimana? Ainul, kayaknya model anak broadcast nih. Ayo, Ainul. Biasa aja. Biasa aja. Ya udah. Ada tahu nggak cutaway? Cut-in? Tadi Raphni... Nggak tahu, Pak. Hah? Kenapa? Coba. Sela, Sela mungkin tahu. Kurang paham sih, Pak. Sela mungkin tahu sedikit aja yang kalian bisa bisa paparkan. Salah, nggak apa-apa. Nanti dibenerin. Havni mana Havni tuh? Havni lagi ngapain ngumpet di kolom tempat tidur? Hah? Lagi dengerin, Pak. Lagi dengerin, Pak. Oke, coba. Kasih masuk, Pak. Kalau cutaway itu kayak fotobom apa gimana sih, Pak? Cutaway kayak apa? Kayak fotobom gitu. Soalnya katanya iya kayak gambar di luar gambar utama. Merekam gambar di luar gambar utama. Ya, merekam di luar gambar utama. Jadi, dia punya shot sendiri. Jadi kayak foto. Ya, dia punya shot sendiri. Jadi, kita sama cutaway dan cut-in itu di shot sendiri. tapi biasanya ada di sekitar tempat setting atau direncanakan berhubungan dengan apa yang dibicarakan. Cutaway. Tapi memang beda shot. Kalau di Rakli tadi kan itu dimasukkan di dalam editing jadi untuk sebagai variatif di movie-nya. Jadi, kalau orang lagi bicara misalnya nanti saya kasih contoh. Jadi, dia di shot sendiri. Bukan dipotong dari film tapi memang shot sendiri. Mulai dari istilahnya dianggap satu shot atau dua shot. Misalnya gini. Ada dua orang sedang membicarakan tentang pembuatan produk misalnya lagi bicara kue. Kue apa yang dibicarakan? Ini dua orang itu kita shot. Nanti di depannya ada meja kue. Nah, kue itu kita shot sendiri. Nah, itu sebagai cutaway-nya. Tapi ya, nanti itu dimasukkan di editing. Gitu. Jadi, di janggung nanti saat lagi berbicara berduanya ada shot dengan shot si kue itu. Karena kue itu yang dibicarakan. Nanti dia tetap dibicarakan tapi nanti di movie-nya dimasukkan gambar kue itu. Berbicara tetap seperti yang semula dilanjutkan. Cuma cut-nya diambil gambar kuenya. Kayak gitu ya. Jelas? Ya? Jelas ya? Oke ya? Oke ya kalian ya? Oke. Jadi itu. Dia diambil diantap sebagai kayak stock suit. Cut-in itu diambil dari bagian objek. Bagian subjek yang kita rekam. Jadi misalnya kita merekam oke sedang merekam satu biografi tentang seorang fotografer atau seorang pemusik. Nah dia sambil bercerita kayak gitaris ya. Dia pasti memainkan gitar sambil main gitar-nya. Ya? Nah di gitarnya itu adalah bagian detail dari cut-in yang bisa kalian ambil. Entah dia di ujung sini diambil detail atau di bagian sini dia ambil atau di bagian pokoknya selama biografi itu di shot kalian bisa ambil di bagian-bagian detailnya mana yang sedang dilakukan apa dia sedang menunjukkan harmonikanya kemudian atau dia violinnya macam-macam ya bisa bukan hanya pemusik gitu loh. Kalau fotografer dia gantuin kameranya di leher kalian ambil cut-innya yang ada di bagian tubuhnya ya kameranya gitu. Atau kalau lagi bicara kemudian misalnya pakek-kakek atau orang-orang profesional itu kemudian dia sambil bicara menceritakan biografinya saat di wawancara dia sambil merokok dia mengambil bakar rokoknya kemudian di isopnya dalam-dalam nah itu bisa diambil sebagai cut-innya ya jelas ya oke semua oke oke ya oke paham ya itu namanya cut-in dua-duanya ini jadi sebagai stock stock suit kalian cut-away cut-in oke oke paham ya lanjutkan two-shot two-shot adalah pengambilan dua objek utama dia tidak saling berhadapan biasanya berhadapan ke kamera ya kalau dia berhadapan pasti dia berbicara ambilnya dengan over the shoulder atau OTS over the shoulder melewati bahu contohnya seperti ini yang kedua over the shoulder ya jadi saat yang satu berbicara dia diambil dari dengan penggalan foregroundnya penggalan orang yang lawan bicaranya kebalikannya kalau yang sini bicara ke sana diambil dari sana ke sini jadi saat berbicara dia diambil menggunakan foregroundnya yang lawan bicaranya oke jelas ya gambarnya sudah ada contohnya over the shoulder ya oke Hafni point of view shot atau subjektif subjektif shot biasanya mewakili mata jadi kalau kita shot misalnya kita shot orang masuk ke rumah di awal shot selanjutnya orang itu menunjukkan melihat kemana itu misalnya dia melihat ke telepon ke hp-nya langsung itu masuk dalam shot kemudian shot berikutnya yang kalian lakukan adalah dia ngambil hp-nya sambil menegang hp-nya gini itu di shot dia ngambil hp-nya jadi apa yang dilihat oleh mata gitu ini diambil gini ini di shot tapi di bagian tangan hanya di bagian tangan dengan hp-nya jelas ya kalau kayak itu kan contohnya lagi mengetik jadi tangannya matanya sedang melihat tangannya ngetik di keyboard itu namanya point of view shot jadi kalau arah jalannya kayak tadi misalnya dia duduk terus dia lihat keyboard-nya kemudian dia mulai ngetik nah itu kalian pindahkan shot-nya ke situ maksudnya untuk menguatkan cerita cerita detailnya ke situ jelas pasti jelas banget kamera angle nah ini udah ada juga di fotografi ini gak usah banyak yang diajarin ya kalian udah lulus semua kan fotografi mantep nih udah oke semua fotografinya kan ya dapet A semua lagi oke low angle low angle pasti itu diambilnya dari bawah movie-nya tapi tidak sampai dasar lantai kalau dari dasar lantai kamera yang kalian taruh itu namanya udah prop angle kayak kodok di bawah atau apa katak di bawah lihat ke atas ya atau mata ular kemudian kalau high angle bisa melebihi dari kepala kita high angle udah bisa dibilang kalau kita begini ngambilnya shopnya ini udah high angle ya kita bisa kalian naik di tempat lain di tangga atau apa ngambil high angle jadi akan menggambarkan keseluruhan satu tempat atau apa eye level eye level bisa terbagi kalian bagi bisa kalau saat kalian berdiri eye levelnya itu beda jadi kalau saat kalian jongkok untuk motret yang motret jongkok itu biasanya eye level tapi saat jongkok itu bisa dibilang low angle tapi kalau eye level saat duduk ikutin mata kalian segimana itu di eye level saat kalian berdiri terus kemudian kalian ikutin sesuai arah mata kalian shop nah itu namanya eye level ya oke dia duduk sekalian saya duduk atau saya berdiri eye levelnya adalah berbeda gitu ya oke saya rasa jelas ini contohnya low angle dari bawah ya bisa dengan extreme low angle extreme low angle yang saya bilang tadi kayak frog eye kemudian disini ada ini maksudnya eye level ya eye level angle jadi ya ini biasanya dibuat berita jadi sesuai dengan pandangan mata lurus ya nah ini namanya high angle kayak gini jadi untuk memperlihatkan suasana biasanya ya suasana di ruangan atau di luar oke ya jelas ya nah ini kamera movement untuk pergerakan kamera terbagi beberapa jadi kalian jangan lihat kameranya ya jadi tetap patokan kalian kalian ini kameranya kamera hp tapi digerakkan namanya tilt up tilt down tuh kameranya begini tilt up ke atas ya kalau tilt down ke bawah ya tapi di satu sumbu gitu ya gini sorry ini tilt up ke atas ini tilt down ke bawah ya oke kalau pedestal kameranya bergerak kamera itu bergerak ke bawah ini pedestal down ke atas pedestal up ya itu namanya pedestal swing swing kalau swing belok dibelokin di satu sumbu satu sumbu dibelokin ke kiri kameranya ya atau ke kanan di swing gitu ya swing kiri ke kanan hasilnya akan beda beda dengan panning panning ikutin begini ya panning biasanya agak melingkar jadinya agak bentuknya melengkung panning pasti melengkung kalau tracking tracking left dia lurus kayak pakai apa tuh namanya stabilizer yang untuk tracking lurus kiri kemudian track lurus kanan bisa gitu lurus ya kalau tracking itu lurus kalau panning dia pasti melengkung melengkung dari sini ke sini itu melengkung pasti ya jelas ya jelas banget kamu kamu udah kelas ini dulu ya kelas lainnya tadinya bareng saya pak bareng gak pernah masuk ya dulu ya ikut di kelas C masuk pak rajin kamu kelas berapa dulu kelas satunya bareng Wilden bareng Wilden Wilden tuh kelas berapa ya A ya kelas A ya 1A 2A oh 2A sekarang 3 nya 3 3X 3A si Wilden gak ada kan kenapa emang Wilden ada 3A disini gak ada nggak Wilden jadi 3A bareng Wilden itu di 1A sama 2A ya film dan TV kan iya kan iya film dan TV oke yes banyak kan memilih film dan TV ya PR nya cuma 2 kelas atau 3 2 pak 2 kelas doang PR oh berarti banyak seneng ini jadi ke broadcast ya ke film dan TV oke kemudian pengambilan gambar disini ada panning kalian baca aja tapi gunanya udah tau misalnya kita gak bicara lensa kamera lagi nih cuma pake HP doang nih ya jadi kalau luas luasnya lebarnya lensa kamera kurang ya tinggal di jalanin di panning aja tunjukin wah ini kayak kalian mau terlihat panorama di kamera HP jalanin wah ini pantai apa pantai selatan ini kayak gitu ya ini panning gitu jadi maksudnya memperlihatkan panorama luasnya satu daerah atau bisa menyatukan 2 objek itu maksudnya gini kalau kalian misalnya bikin dokumentasi video antara Monas dengan Stasiun Gambir ini kan jauh kan kalian gak bisa sampai lensa yang tau ini kan jalanin ini Monas kemudian ke Stasiun Gambir nah itu menyatukan 2 objek gitu ya boleh kalau mau Gambirnya duluan boleh kalian ceritanya beda gitu dari kiri ke kanan gantinya sebelah kanan Monasnya sebelah kiri gantung sudut pandang kalian dari mana jelas kayak gak mantap nih fill up fill down tadi yang dijelaskan menunjukkan tinggi tinggi Monas kita gak nyampe kalau dari dekat untuk langsung foto semua atau video semua jadi fill up fill down fill up dari atas ke bawah maunya apa dari bawah ke atas boleh fill down dulu mulai ke atas fill up bisa nunjukin di video itu tingginya Monas ya gitu dari keterbatasan penggunaan lensa di HP oke jadi bisa di kreatifkan oleh kalian baik ini kemudian zoom in dan zoom up saya rasa kalau di HP jangan digunakan biasanya gak bagus gak perlu juga tapi baik buat per shot jadi satu shot shot kedua shot ketiga jangan jangan di kita gak perlu pakai kamera zoom lagi ya di HP ya cukup pakai shot dulu misalnya di depan kemudian detailnya kita maju lagi untuk shot keduanya gak usah pakai zoom in zoom out gak ada gunanya kalau zoom in zoom out di HP kan di gini dibesarin tangannya gitu kan kayak gitu kan ya zoomnya jadi kayak gak stabil ini gak usah dipakai ya ini biasanya buat kamera kamera kayak DSLR kamera movie zoom in zoom out gak usah pulling focus sekedar tahu aja tapi di kamera movie HP itu gak bisa pulling focus ya mengutarin gak dari kita gak dari ini ini pelajaran buat anak broadcast ini ya jadi kalian di kamera HP cukup pindahkan fokusnya ya satu shot shot kedua bikin shot shot aja gak bisa di pulling ya oke fokusnya saya gak tahu kamera iPhone gimana bagus gak movie nya oke lanjutkan ya pulling focus biasanya memang ada di kamera-kamera movie kamera DSLR nah tentang komposisi disini ada tambahan komposisi komposisi yang lama yang udah saya ajarkan seperti aturan seperti 3 bagian dan lain-lain bisa dipakai ya di movie bisa dipakai kemudian komposisi yang tambangan adalah sebenarnya penggunaan ruang ruang di ruang visual kalian jadi disini ada namanya headroom di atas saya ini namanya headroom ini headroomnya saya jauh sekali di frame ini di frame saya ya jadi headroomnya jauh sekali kemudian saya punya looking roomnya jadi dua di kiri dan di kanan jadi yang benar kalau shoot biasanya tergantung ya kalau orangnya modisator dengan agak angle-nya 45 30 derajat 45 derajat kayak kesini berarti looking roomnya disini ya ini looking roomnya disini tapi kalau dia ngadep kesini looking roomnya bukan yang ini dia harus digeser kamu pindahin komposisi AP-nya digeser gini gesernya sekitar pakai aturan seperti 3 bagian ya ini seperti 3 bagian nah ini adalah looking room selalu looking room itu letaknya di tempat kita melihat looking room di tempat subjek melihat itu looking room ya di kiri atau di kanan nah headroom itu yang baik habisnya segini ya dia sedikit aja nah segini nah ini ada contohnya disini ya misalkan sedikit jangan terlalu banyak ya kalau ini saya memang masih terlalu banyak kalau di video di movie bagusnya headroomnya segitu oke jelas ya itu komposisi tambahan kemudian ini sama ini sebenarnya untuk memperlihatkan ini istilahnya angle-nya bukan angle ya ya angle-nya ini eye level kemudian dia kasih head looking room nanti reporter ini akan melihat ke arah tentara-tentara itu di kanan jadi kalau ini sisakan sebelah kanan atau sebelah kirinya itu sisakan untuk subjek objeknya objek yang dibicarakan oleh si subjek ya subjek ini membicarakan di movie-nya dia kan sebenarnya sedang ngasih info ada apa di beritanya kan nah jadi subjek ini harus sisakan ruang untuk objek yang dibicarakan jadi bisa dilihat di belakang gitu ya atau sebaliknya di kanan atau di kiri gitu oke cukup gelas gelas ya guys gelas ya oke kemudian ini sama ini adalah masalah tentang headroom nah jangan begini bikinnya kemudian looking roomnya juga jangan kalau habis juga mukanya gunakan maksimal 30 derajat aja mirimnya gitu background and foreground adalah tambahan jadi jangan gunakan background yang mengganggu kemudian backlight juga agak susah biasanya kamera HP itu gak kuat kecuali HP-HP yang gak ada fasilitas biasanya di foto itu kalau di movie-nya untuk backlight biasanya belum ada HDR yang untuk melawan supaya bagian subjeknya gak gelap jadi harus gunakan cahaya yang benar arahnya ke arah subjek jangan membelakangi cahaya sebagainya gitu kecuali kalian pakai lighting tambahan external lighting di HP kalian jadi pakai rig kemarin saya cerita tambahan lighting itu pasti lumayan bisa membantu oke kemudian foreground juga kalian tambahkan sama kayak di fotografi bisa mungkin foreground apa tergantung konsep video yang kalian buat ya ada foreground dan sebagainya ini komposisi komposisi yang saya adjurkan ketiga bagian itu paling banyak dipakai emang lebih karena di kamera juga ada istilah namanya apa ya kalau di kamera itu bisa kelihatan garis komposisi bisa di ini ya coba kalian lihat di setting kamera biasanya ada nah ini dia yang dimunculkan grid line grid line nya bisa 3 3 banding 3 atau square square adalah kotak bujur sangkar atau bisa dimatikan grid line jadi kalian mengkomposisi mengkomposisi kameranya gampang ini kayak saya mungkin ada bisa lihat dimana ini ada grid line nya ada garis putih ya garis putih nya ada kan kali ya di kelihatan gak nah itu dia kelihatan ya garis-garis yang menunjukkan untuk naruh komposisi bisa grid line nya coba nah ini kelihatan nah ada ya grid line nya jadi kayak garis imajinasi untuk aturan seperti 3 bagian itu memudahkan kalian mengkomposisikan movie saya searchnya mulai dari sini atau dari sini gitu di garis kedua atau di garis pertama gitu jadi dan horizon nya juga bisa rata itu ada garis vertikal nya untuk horizon mau taruh di atas atau di bawah kemudian garis vertikal nya untuk menentukan posisi subjek di kiri atau di kanan kalau horizon nya untuk lurusnya kalian terhadap subjek gitu jadi gak miring-miring ya itu dasar oke ini tadi backlight ya kemudian triangulasi bisa juga ini agak rumit ya triangulasi gak usah terlalu dipakai gitu sederhana aja kalian saya sih gak menisahin soalnya kita belajarnya gak ini ya gak offline jadi agak susah mati taunya gitu ya oke ada yang mau ditanyakan dari kalian sambil ya yang bisa ditanyakan silahkan nimatun nimatun ini cuma berapa yang masuk ya gak bisa semua ya ya ratu satu pak berapa orang nih ya saya lihat ini ada yang error bilangnya oh gitu ada yang keluar sendiri gitu berarti jaringannya gak bagus yang apa oke itu nanti bisa kalian baca mudah-mudahan saya bisa share videonya yang hari ini tadi sempat baru recordingnya atau lambat oke kita harus punya bukti foto untuk bukti ajar jadi kalian harus buka kameranya karena kita yang pakai yang pakai PC siapa yang pakai laptop bisa bantu screenshot ya siapa kameranya dibuka semua kita foto dulu buat bukti ajar selalu harus ada begini kalau di zoom kalau di whatsapp saya tinggal screen capture whatsapp oke ini ada berapa halaman cuma satu halaman atau dua halaman ya satu halaman saya dua ya dua halaman berarti dua kali siapa yang tadi yang mau shot cela siapa tadi yang mau shot tadi siapa yang pakai laptop saya pak bentar pak oke cela silahkan cela kamu pakai apa-apa tahan dulu hitung satu dua oke siap kameramen ya kita hitung dari satu sampai tiga siap oke semuanya satu dua tiga oke satu kali lagi halaman kedua halaman kedua phase dua oke ganti lagi kayaknya kita mulai dari satu dua tiga oke terima kasih para hadirin mohon duduk kembali perhatian ini ada dua halaman loh phase nya ya iya udah pak dua-duanya udah di capture udah pak udah pak tolong taruh tolong kalian bagikan di whatsapp group nanti saya ambil buat bukti ajar coba coba saya take satu saya take satu kali tahan ya tunggu satu sebentar tahan dulu satu dua tahan oke tunggu saya cek satu tunggu tunggu kalian lanjut mau yang kedua saya coba seri oke shoot kedua untuk halaman kedua tunggu ya satu oke oke satu dua tiga tahan 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 dulu tahan tahan oke saya take oke 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 udah selesai ini ada di 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 UI group kalian ada dua oke udah selesai berarti ada hal yang kalian tanyakan silahkan restu Biasanya Kamu bolos mulu Di pabrik Kapan aku bolos Bener pak Gak pernah Kapan dulu Aku ijin libur Kamu lagi main game Atau Gamer Coba Jelas lagi suaranya Oke gimana Udah jelas semua Mau nanya apa Mau nanya apa Udah jelas Udah cukup pak Udah jelas Siapa Nur Al Kejah Al Anriko Siapa Nur Mau tanya apa Nur Mana tuh dia Coba Rafi dibangunin Nah dia udah tidur Gak dia Ayo kamu mau tanya apa Kamu Jelas gak Hah Ya mau tanya apa Nur Mau tanya apa Silahkan Dianmute dulu Dianmute dulu Dianmute Headphone nya Dianmute Ya kamu mau tanya apa Silahkan Udah jelas belum Hah Udah jelas sih pak Kalau saya Coba kamu jelasin lagi Dari awal Coba Jenis-jenis shot Apa aja Gimana Hah Kenapa pak Kalau jenis-jenis shot Gimana Ada yang mau tanya Atau Kamu bisa jelasin sedikit Ada berapa Iya Hah Jenis-jenis shot itu ada Close shot Medium shot Long shot Kamu kok ditutup Kameranya lagi baca ya Lagi baca ya Makanya ditutup kameranya Enggak pak Ya oke Ada Ada tiga kan Jenis-jenis shot Tapi terbagi beberapa Close shot Medium shot Long shot Itu terbagi-bagi Kemudian Ada komposisi baru Kayak ada headroom Kemudian ada Looking room Nah itu tambahannya Ya Ada lagi Triani Lucita yang mana Triani Lucita jebak Triani Lucita Saya gak pernah lihat Ini orang Ini orang Triani Lucita Mana mukanya Oh udah Jujur kali ya Ada lagi gak Siapa yang mau tanya Restu Erdiana Sela Katni Pak saya mau make sure pak Yang cut in pak Cut in Silahkan Yang cut in doang Itu coba pak Gimana pak Saya masih ngerabar-rabu Jadi cut in itu Adalah Gambar yang diambil Pada bagian detail Dari subjek yang kalian ambil Sebelumnya secara keseluruhan Jadi kalau misalnya sedang Membuat movie Tadi tentang biografi Orangnya di wawancara Sambil duduk Terus dia Kadang-kadang dia Mungkin ingin tangannya Itu bisa diambil Sebagai cut in Detail tangannya Lagi berat Ngapain Atau dia lagi Kalau misalnya Ulama Dia bawa tasbih Sambil dia Bercerita Tentang biografinya Dia suka Suka Mutur-muter Kasbihnya kan Itu jadi bagian detail Dari subjek itu Ada lagi Misalnya Yang tadi Kalian Mau wawancarain Misalnya Ada gitaris Atau apa Pasti dia pegang gitarnya kan Di wawancara kan Sambil cerita Dia suka mainin Gitarnya Gini-gini Nah kalian bisa Ambil detailnya Ambil sedikit shot Di mana Mau bagian jari Atau di bagian ujungnya Gitu Itu sebagai Masukan untuk Di editing nanti Jadi Shot tambahan gitu Stock shot Jadi Di editing nanti Itu Filmnya akan Bercerita Sesuai yang Dia sedang cerita Tapi gambarnya Bisa berubah gitu Berubah ke detailnya Ke detail gitarnya Atau detail ininya Tapi ceritanya Jutup jalan terus Ya Kayak gitu loh Bermana Jelas kan Ya Bisa ya Jelas Pak Aman-aman Makasih Bisa Pak Ini yang detail yang kalian ambil Adalah Pada bagian subjek itu Pada bagian subjek Yang kalian buat Mungkin Jangan keluar dari subjek itu Itu namanya Cut in Kalau di luar subjek itu Namanya cut away Gitu Stock suit-nya Ya Clear ya Rafni gimana Rafni oke ya Ainul Ainul masih gimana Masih bingung gak Ainul Oke Ya Rafni udah ya Apa Ada lagi Yang kalian mau tanyakan Silahkan Bebas Kalau gak tanya Berarti Saya akan akhiri Zoom-nya Yang penting udah Absent semua juga Semoga nanti bisa Di share Yang Gak hadir Di dalam zoom ini Minggu depan Gimana Mau Lewat zoom Atau Lewat whatsapp Kalau saya oke Mana aja Terserah kalian Ayo Wakil kelas Bicara Suka RS tuh udah ngantuk-ngantuk Gitu kali Mendingan pake WA Grup bisa tidur Katanya Angin Oh Dikit-dikitin mata nih Angin Busing Yang merubahan Untung kalian Gak jam 7 pagi Pasti Di zoom-nya Lagi bawa bantal Jam 7.30 Masuknya Kayak anak besok Anak kali abang Saya ajarin 7.30 Pasti pada ngantuk Gak ada yang buka kameranya Ada yang belum mandi Masih belekan Gitu kan Ada yang belum Belum bangun kali Cuma nyalain zoom-nya Sambil bobo Gitu kan Kawin ada kuliah jam 7 pagi Ada jam 7.30 Kuliah apa Ada Ada Apa tuh Ada Kuliah apa English English Asian ya Kalau gak salah Kita pake Pake zoom atau WAG WAG atau pake zoom Kemarin sih Pake zoom pak Pertemuan pertama Pake zoom Yang kedua Selanjutnya Pak pake zoom Enggak Pasti banyak yang gak masuk Pasti banyak yang gak masuk ya Oke kalian bilang ya Kalau kalian gak bisa pake zoom Kalian bisa pake zoom Saya akan menyelesaikan kalian Ya Oke Tugas harian Saya gak mau kasih kalian Gak perlu lah Ya capek Bikin tugas Saya juga capek melihatnya Mendingan Santai-santai Main gitar Iya gak Gitu Tapi yang penting kalian Paham Nanti di Tugas UTS Ada bimbingannya Ya Bimbingannya sebaik sih Lewat zoom aja Agak susah Ya Jadi Tetap santuy kan Jadinya kalian Santuy Kalau mas saya Pasti santuy mulu ya Ya udah Enak kan Ya Yang penting Hadir kalian Kalau ini Namanya kuliah online Kan enak Hadirnya cuma di rumah Gak susah Ya Yang penting Mungkin sediakan Kalau misalnya Kalian di luar Ada nampan apa Susah koneksi Kalian bilang Di WA Group Oke Udah ya Absennya udah selesai Semua kalian ya Oke Saya pamit ya Kalian udah Oke semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sampai ketemu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Terima kasih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya End meetingnya Terima kasih Sampai ketemu